Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait adanya permintaan dari beberapa lora berapa gus yang ada di jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam peneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kenjing Nabi Bisar Muhammad SAW baik ketika bercerama ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan dimana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek aneh atau kakek ente ada juga pencerama yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW sementara menurut hemat kami antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berda'wah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam berda'wah inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingin tahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu dimana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah ada di abad ke-4 Hijriah ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang maka untuk mengetahui mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh